warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mudah-mudahan semua pada sehat semua ya ini pada kesempatan ini saya apa namanya ingin menyampaikan beberapa informasi terkait masalah KYC ya dan apa namanya informasi-informasi dari moderator ya langsung to the point aja ini ada akun dari PIS Future dari India ini KYC nah ini memang di Twitter tuh banyak banget termasuk juga saya kemarin nemu di Youtube ya di Youtube ada yang membahas bahwa seperti ini validasi KYC sedang lambat sebagian besar validator bahkan tidak masuk ke bagian KYC dari browser P karena kegembiraan barter sebagian besar waktu hanya dihabiskan untuk brainstorming dan situs barter lainnya itu hanya pioner KYC tertunda aktif semua kembali bekerja bertanggung jadi intinya baik di luar ataupun di kita itu banyak yang mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa apa namanya KYC ini lambat karena validatornya ini gak kerja lagi gitu loh katanya kan ya jadi gak kerja lagi validatornya jadi tolong katanya semuanya yang sudah menjadi validator rajin-rajin buka lagi P-browser nya KYC nya supaya yang sedang menunggu KYC itu apa namanya bisa ter KYC bisa lolos seperti itu namun nah ini saya untuk informasi dan isu seperti ini saya harus luruskan juga teman-teman harus luruskan juga karena kenapa karena yang pertama saya sendiri sebagai validator dan juga banyak teman-teman juga sebagai validator ada jawabannya dari moderator moderator juga ada bahwa sebetulnya yang pertama teman-teman yang sebagai validator di luar sana itu udah banyak membuka dan sering setiap hari tetapi memang masih belum bisa masih belum bisa lancar ya bukanya jadi loading bahkan disitu pencarian datanya itu tidak keluar data yang mau dipalidasi nah termasuk saya sendiri setiap hari saya coba buka hasilnya sama seperti itu teman-teman hasilnya sama bahwa apa namanya data buat dipalidasinya itu gak ada gak keluar muncul gitu nah gitu ya jadi tidak tidak serta-merta ini akibat daripada validator tetapi memang alangkah baiknya untuk para validator rajin-rajin kita buka siapa tahu kebetulan udah normal atau kebetulan memang ada satu dua yang nyangkut gitu boleh ya kita sering-sering untuk buka apa namanya p-broster-nya ya untuk menu KYC-nya ya supaya kita tahu udah bisa atau belum nah tetapi pada prinsisnya memang by system dari sananya memang belum bisa masih banyak bug-nya nge-bugs ya seperti itu teman-teman ya oke nah ini saya lanjutin ya saya lanjutin informasi dari moderator rohman79 ya nah ini dari rohman79 untuk saat ini belum bisa untuk mengganti nomor telepon ini nomor telepon ya tapi ada nanti KYC sebelah sini kita akan bahas tapi gak apa-apa ini bentar-bentar ini untuk nomor telepon ya gak apa-apa lah nanti KYC ada nanti screenshotnya nah ini untuk saya coba tadi masuk ke pi aplikasi coba masuk ke chat ya ini ada moderator beberapa moderator saya screenshot tadi dan beberapa info beberapa kasus ya termasuk ini salah satunya ini kan bukan KYC tapi gak masalah lah buat informasi ya nah ini untuk perkara selain dari KYC ya ini untuk perkara nomor telepon teman-teman untuk saat ini belum bisa untuk mengganti nomor telepon kalau misalnya ada yang hilang atau tidak aktif ya yang sudah terdaftar di Pai Network katanya seperti itu ditunggu aja Korti meluncurkan update nomor telepon lagi untuk bisa mengganti nomor telepon anda yang salah atau tidak aktif lagi jika anda tidak lupa kata Sandi maka nomor telepon tersebut bisa digunakan untuk login ke akun Pai Network walaupun sudah tidak aktif lagi ya jadi sementara untuk nomor telepon kita gak usah khawatir termasuk saya pribadi memang koin sudah masuk ke Available Balance tapi nomor sampai saat ini belum tercentang hijau seperti itu karena memang dari sananya jadi santai aja gak usah ini ya oke kemudian ini bersangkutan dengan KYC juga dari Moderator Rahman 79 untuk saat ini undangan KYC atau KYC diluncurkan oleh core team secara random ini tanggal 6 ya hari ini ya diluncurkan oleh core team secara random atau acak seperti arisan ya jadi siapapun pionir lama ataupun baru sama-sama berpeluang untuk mendapatkan undangan KYC terlebih dahulu untuk yang beruntung jika belum mendapatkan undangan KYC silahkan ditunggu saja katanya begitu ya masih masih sistem lama ya sistem lama itu kan random ya jadi masih ini nih oke selanjutnya ini untuk verifikasi email ya nah ini kan akun juga harus diperhatikan email kita sudah terverifikasi atau belum sekedar informasi buat semua pionir yang belum melakukan verifikasi email core team sedang meluncurkan verifikasi email kepada pionir secara bertahap nantinya pionir akan mendapatkan pemberitahuan supaya melakukan verifikasi email jadi kadang-kadang kan pengguna baru ada tuh untuk verifikasi email nah itu segera dilakukan verifikasi isi masukkan email kemudian klik di email yang dikirimkan oleh painetook ke inboxnya ya seperti itu mudah kok gampang dan perlu diketahui bahwa verifikasi email untuk saat ini belum berlaku atau berfungsi ya mungkin masih masih lama ya lama belum ada datang lagi untuk verifikasi email mungkin disananya sama seperti keiwasi jika pionir akan melakukan verifikasi email langsung maka silahkan masuk ke pbrowser di kolom penyariin ketik https main.p slash email sampai sini ya tidak disepasi nah setelah melakukan verifikasi secepatnya masuk ke email dan klik tulisan here klik here ada disitu kotak ya klik aja jadi ini bisa manual teman-teman yang belum verifikasi emailnya silahkan ini jadi https ya titik 2 slash main.p slash email ya segitu diketik di pbrowser ya kemudian masuk dan setelah itu langsung di pia email pia email di klik klik here ada tulisan disitu jika batas waktu terlewatkan klik here maka verifikasi email akan gagal oke itu untuk email ya nah ini sekedar mengingatkan buat semua pionir nah ini masih dari moderator untuk mengamankan akun pinetwork yang paling penting adalah verifikasi akun di pinetwork nah ini yang paling penting verifikasi itu apa yang tadi email facebook nomer telepon ya itu banyak menggunakan salah satu verifikasi saja jadi yang tiga ini memang untuk verifikasi tetapi setidaknya satu pun sudah mewakili ya baik itu facebook atau email sementara nomer telepon tidak atau email saja facebook nomer telepon belum itu pun sudah tergolong mewakili verifikasi aman ya oke verifikasi facebook pastikan selalu cek secara berkala di pengaturan facebook cari aplikasi dan situs pastikan di pay network yang terkait dengan facebook dalam kondisi aktif nah pernah saya buka buat apa namanya buat konten yang khusus pengaturan facebook yang kita cek itu harus diaktifkan ya untuk ketika mau verifikasi facebooknya harus diaktifkan ada di pengaturan itu saya sudah pernah buat itu dari facebooknya karena kan ada kadar luarsa disitu jadi kadar luarsa nanti kita harus aktifkan lagi jangan sampai kadar luarsa terus verifikasi nomer telepon wajib verifikasi kata sandi sudah terkait langsung antara nomer telepon kata sandi ini kalau untuk nomer telepon ya ini untuk email jadi ada tiga penjelasan saya rasa intinya sudah paham ya jadi gak perlu saya bacain intinya ada tiga facebook email dan nomer telepon nah itu ketiganya tolong di cek kalau untuk email sudah centang hijau facebook sudah centang hijau nomer telepon belum berarti udah aman gak usah khawatir memang nomer telepon dari sananya belum diurus lagi belum dinormalkan lagi ya itu oke nah ini untuk sekedar informasi buat semua piner yang sudah melakukan proses KYC dan bertahap dipalidasi harap bersabar jika belum mendapatkan review untuk melakukan proses KYC ulang karena core team meluncurkan proses KYC ulang secara random atau acak yang tadi ya ini tetap masih tanggal 6 ya hari ini secara random atau acak jadi buat yang belum mendapatkan review di menu KYC tetap fokus klik petir mumpung masih ada kesempatan kita mendapatkan coin gratis ya sekali-kali dengan KYC apakah oke lah intinya teman-teman fokus aja sudah janji daripada core team semua akan ter KYC tenang saja seperti itu ini kan hanya sistem random saja jadi sistem random dari sana siapa yang duluan yang belakangan harap sabar tetapi pada prinsipnya saya di video sudah lama juga sudah saya upload juga bahwa semua sistem ini yang di aplikasi kita terdaftar di sana misalkan sudah verifikasi email sudah verifikasi facebook sudah verifikasi ya kita sudah terdaftar di sana kan tidak mungkin juga kita terdaftar tapi tidak di KYC kan ada terbaca di sana bahwa nama kita harus ter KYC kalau belum mereka juga tahu belum pasti dikirim untuk KYC jadi tenang saja ya oke ini sekali lagi saya menghimbau kepada semua pionir yang belum mendapatkan undangan KYC harap bersabar lebih fokus klik dalam petir katanya gitu ya oke jadi intinya dijaga perasa sandri ya jika sistem KYC sudah berjalan normal dan validator sudah sangat banyak nantinya pionir bukan lagi menunggu undangan KYC teman-teman katanya tapi justru KYC itu sendiri yang akan menunggu pionir untuk melakukan proses KYC jadi tujuan akhirnya nanti KYC itu siapapun pionir tinggal buka klik menu KYC di pre-browser langsung KYC jadi gak perlu nunggu undangan nah nanti tujuannya begitu cuman ini kan lagi proses overload data ya terus pembesaran penampung data daripada pionir ya mengatasi bugs daripada sistem kayak gitu jadi harap sabar aja oke ya nah ini tidak lagi bisa membantu ada solusinya adalah anda harus mengikhlaskan oh ini ini kasus yang perasa sandi ya jadi perasa sandi juga tolong dijaga ya tolong dijaga tidak boleh asal informasi ke orang atau ter-screenshot terkirim ke orang wah jangan hati-hati itu paling patah untuk perasa tolong dijaga oke teman-teman ya informasi dari moderator itu aja ya sorry ini yang dapat saya sampaikan terlebih untuk masalah KYC kemudian apa namanya verifikasi ya nomer telepon dan sebagainya teman-teman ya oke di dashboard itu ada hal baru video silahkan ditonton itu cara membuat wallet ya di dashboard daripada aplikasi Pinetwork silahkan ditonton apa namanya itu tinggal klik di youtube-nya youtube-nya klik aja sisi di atasnya ada cc kotak kecil di atas itu jadi kita bisa tahu artinya dibaca ya jadi gak perlu gak perlu ribet lah maksudnya aku gak ngerti segala macam ada kok alatnya sekarang di youtube itu tinggal klik cc di atas ke pojok kanan itu langsung ada artinya nanti di youtube-nya oke teman-teman ya gitu aja terima kasih mudah-mudahan manfaat Womio TV Kudaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh